. Direktur Rumah Sakit Jogja, Ari Yudi Yunita secara tegas membantah bahwa Rumah Sakit Jogja terancam bangkrut akibat belum dibayarnya tunggakan oleh BPJS Kesehatan selama kurun waktu bulan Maret dan April 2019 yang jumlahnya mencapai 16 miliar rupiah. Kabar tersebut dianggap terlalu dibesar-besarkan karena hingga kini pelayanan terhadap pasien tetap berjalan normal begitu pula tidak ada penundaan atau terlambatan memberikan gaji bagi ratusan karyawan setiap bulannya. Sementara untuk kebutuhan operasional setiap bulan, RS Jogja rata-rata mengeluarkan biaya 6 miliar rupiah. Meski tidak menepis bahwa akibat tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan, layanan kepada pasien sempat terganggu. Namun sejauh ini Rumah Sakit Jogja telah mendapatkan suntikan dana dari APBD Kota Yogyakarta dengan nilai mencapai 11 miliar rupiah. Pihak RS Jogja berharap BPJS segera dapat memberikan tunggakan pembayaran sebesar 16 miliar rupiah tersebut karena akan digunakan untuk keperluan rumah sakit seperti membeli obat maupun keperluan terkait optimalisasi pelayanan untuk pasien yang melakukan rawat jalan. Pemerintah itu terlentindah untuk melaksanakan kewajiban moral dan material. Ini juga akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat di sungguh Indonesia. Nanti itu Mohon menjadi pijakan teman-teman wartawan sebagai kewajiban moral menuntut agar pemerintah pusat dengan BPJS ini dengan segera untuk bisa merunasi tunggakan-tunggakan yang ada ini. Ini merupakan kewajiban moral yang tidak boleh ditinggalkan karena itu merupakan kebijakan pemerintah yang sudah didukung oleh DPR itu semuanya. Tidak bangkrut, tidak karena kita benar-benar disupport sama BPJS. Tapi kalau untuk mempengaruhi dengan ini kan biar BPJS biar cair lah. Itu aja. Terus sempat mengalami beberapa hambatan mungkin terkait pelayanan. Oh tidak, karena kami support semua dengan BPJS, jadi tidak menghambat sama sekali. Pelayanan tetap jalan seperti biasa. Jadi misalnya ada klaim yang mengatakan hampir bangkrut begitu itu, tidak benar-benar. Tidak. Di lebihan? Bukan. Kalau bangkrut tidak. Kami support semua dari BPJS. Molornya pembayaran tunggakan BPJS baru kali pertama terjadi di RS Jogja. Tunggakan tersebut akan melonjak menjadi 20 miliar karena belum termasuk jumlah tunggakan di bulan Mei yang mencapai 3 miliar rupiah. Tertundanya pencairan tunggakan rumah sakit dikarenakan proses akreditasi RS Jogja yang masih berjalan. Dan hal ini telah disampaikan ke Menteri Kesehatan. Hari Atmajah, Jogja TV